Intro Halo Halo Lovers, selamat datang kembali di channel FANTOISTIC Di video kali ini kita akan review figure Transformers yaitu dari seri War 4 Cybertron Siege Voyager Class Springer Dan seperti sebelumnya Springer ini triple changer jadi ada 3 mode yaitu mobil, helikopter, dan robot Kita mulai dari mobilnya Seperti seri Siege yang lainnya, ada battle damage di beberapa bagian mobilnya Dan saya kurang suka battle damage nya Bentuk mobilnya klasik banget, bener-bener ngikutin bentuk jiwannya Springer dan keren Bagian atas, bagian bawah, ada tangan sama kepala robotnya Belakang, depan, ada logo otobot, dan mobilnya sliding, nggak rolling Untuk aksesorisnya, Springer dapat baling-baling untuk helikopter mode dan 2 pistol Di model mobil, banyak port yang bisa dipakai untuk taruh weaponnya Saya lebih suka taruhnya disini Dan baling-balingnya, karena nggak kita pakai, bisa kita pasang disini ada tab, di pedangnya ada slot Kita pasang, dan part ini nggak kita pakai Oke, untuk perbandingan, kita bawa Springer dari seri Generations Bisa dilihat perbandingannya, Springer dari seri Generations, desainnya lebih modern Dan dari seri Siege, desainnya klasik jiwan Untuk kalian yang suka jiwan, pasti lebih memilih Siege Tapi dari segi bentuknya, saya lebih suka yang Generations Ukurannya sama, Voyager Yang Generations lebih lebar sedikit Oke, kita mulai aja transform ke Helikopter Mode Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Voila! Springer Helikopter Mode Voila! Springer Helikopter Mode Baling-balingnya, muternya smooth Dan untuk pistolnya, bisa kita pasang di banyak port, di belakang ada, di samping sini ada, di atas ada, saya lebih suka pasangnya di atas sini Dan untuk perbandingan lagi, kita bawa Springer Generations Helikopter Mode Ini dia perbandingan helikopternya Dan mode helikopter pun, saya lebih suka seri Generations Dibanding seri Generations Karena seri Generations, roda mobilnya ketup rapi Sedangkan seri Siege, rodanya masih kelihatan jelas, dan dia tidak ada landing gear Sementara yang seri Generations, ada landing gearnya Point plusnya lagi, seri Generations, baling-balingnya tidak perlu dicabut untuk jadi pedang, dia bisa transform menjadi pedang Sedangkan ini harus dicabut untuk jadi pedang Tapi, overall, keduanya bagus, tapi kalau disuruh milih, saya lebih suka yang Generations Oke, kita lanjut ke Robot Mode Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Voila, Springer Robot Mode dan kita lihat detailnya head scalp nya G1 banget klasik banget nah sekali lagi battle damage nya saya kurang suka tapi warna selebihnya warnanya bagus banget dan detail-detailnya juga bagus moldingnya bagian belakang backpacknya juga rapih ya kecil kakinya juga bagus rapih dan arti kualisinya juga bagus kepalnya ball join bisa headbang tangannya full enggak full 360 karena mentok sama shoulder patch nya in and out ada swivel ada elbow join lebih dari 90 derajat wrist join ada waist join tapi mentok sama bagian backpacknya ini kakinya bisa full split bisa tendang ke depan tendang ke belakang ada swivel di pangkal paha ada join lutut lebih dari 90 derajat di sini ada tambahan join karena transformasinya engkelnya ada join secara artikulasi ini udah lengkap artikulasinya dan untuk weaponnya bisa kita pasang di ya serisi di sini portnya banyak jadi bisa kita pasang di mana aja portnya ada di kaki di tangan di pundak di belakang dan untuk robot mode saya lebih suka pistolnya di belakang kita cabut pedangnya pasang di tangan dan 4 baling-baling ini biar nggak hilang kita taruh di belakang aja boom keren dan satu lagi fitur dari senjatanya pistolnya ini bisa kita gabung jadi satu bisa kita pasang lagi di belakang atau dimanapun yang ada portnya saya prefer dibagi dua aja dan ditaruh di kanan kiri backpacknya oke untuk perbandingan lagi kita panggil springer robot mode ini dia perbandingannya hilafers dan di robot mode saya tetep suka yang generations dia kelihatan lebih ramping tapi yang seri siege juga nggak jelek ini bagus keren cuma memang lebih keren yang seri generations untuk possibility seri siege menang dia bisa pose lebih banyak daripada yang seri generations karena artikulasinya yang generation ini agak terbatas untuk weapon lebih bagus yang generations karena baling-balingnya nggak harus dicopot dia bisa transform jadi pedang dan dia dapat misi launcher misi loncernya bisa langsung launch dua misil sementara itu cuma pistol aja nggak ada gimmick di pistolnya gimmicknya ya tadi bisa gabung jadi satu ya seperti yang udah saya bilang tadi dua-duanya bagus dua-duanya keren tapi yang lebih keren seri generations Oke segitu aja hilafers semoga kalian suka kalau suka silahkan subscribe share comment akhir kata terima kasih udah nonton ditunggu video berikutnya